Tahun 2020, 2021 ini juga kita melihat banyaknya kejadian-kejadian fenomena alam yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri dan akhirnya kita pun yang merasakannya. Berapa sih kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan? Alhamdulillah masih kira-kira. Korelasi data di antara dua kementerian ini harus benar-benar adanya, Bu. Kita kritis bukan hanya satu pihak, tapi semua belah pihak kita harus kritis. Ijin yang dikeluarkan 64 ribu hektare ada di Kepulauan Taliapu, ada di Provinsi Maluku Utara dan alhamdulillah sebelum beroperasi perusahaan itu sudah banjir dan masuk lagi ke daerah-daerah permuciman rakyat. Tolong ini dievaluasi, Bu Menteri ya. Pak Sejen saya juga sudah sampaikan berulang kali. Masyarakat sudah menolak, tapi itu tetap terus berjalan. Sampai kapan ini harus terjadi? Kalau ada gerakan masyarakat, harus ditempat ke tempat. Dan saya akan melapor ini juga. Ijin yang dikeluarkan itu harus ada evaluasi. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Senin 1 Februari 2021. Dalam rapat tersebut muncul kritis dari praksi Golkar Alienmus terkait pelepasan kawasan hutan. Menurut Alienmus, pelepasan kawasan hutan harus betul-betul memperhatikan RTRW di daerah provinsi maupun peta wilayah geografis di Kabupaten Kota 34 Provinsi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4, Bapak Ibu Anggota Komisi 4, Ibu Menteri, Bapak Sejen berserta jajarannya. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bu Menteri, sudah dipaparkan beberapa teman-teman dari fraksi-fraksi sebelumnya tentunya menyinggung soal apa yang telah terjadi di seluruh Indonesia untuk akhir-akhir tahun ini. Terima kasih Pak Sejen, kami telah menerima jawaban dari pertanyaan kita kemarin RDP dengan beberapa eselon satu dari KLHK. Menurut saya memang banyak hal yang perlu diperhatikan. Saya masih ingat persis bahwa penerapan atau pelepasan satu kawasan hutan harus betul-betul memperhatikan RTRW dari daerah, provinsi maupun seluruh peta wilayah geografis di seluruh Kabupaten Kota 34 Provinsi. Tapi yang terjadi selama ini adanya pelepasan kawasan hutan tidak melihat bagaimana dengan keadaan dan geografis dari satu daerah atau satu wilayah. Yang terjadi adalah tahun 2020-2021 ini juga kita melihat banyaknya kejadian-kejadian fenomena alam yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri dan akhirnya kita pun yang merasakannya. Mohon maaf Bu Menteri, saya sangat kecewa dengan berita yang diberitakan pada waktu beberapa minggu yang lalu bahwa terjadinya kebanjiran dikarenakan fenomena alam. Merinding saya bacanya karena saya tahu persis bahwa di Kalimantan itu sudah tidak lagi seperti apa yang kita harapkan Bu. Kami juga memiliki panjang-panjang sawit Bu. Kami telah menanyakan beberapa akhir tahun ini, lima tahun, kita harus memiliki pelepasan hutan berkala dari 2015-2020 sampai tahun ini. Kemarin kita menanyakan di Kementerian Pertanian, berapa sih kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan? Alhamdulillah masih kira-kira. Bukan begitu pimpinan? Korelasi data di antara dua kementerian ini harus benar-benar adanya Bu. Biar menjadi satu ketegasan pengeluaran izin baik di perkebunan, pertambangan, ataupun pelepasan kawasan hutan yang lain-lain. Untuk apa Kanjeng ada di sini? Kanjeng Darori ini sudah menjadi senior di KLHK. Jadi juga anggota Komis 4. Banyak hal-hal yang dibicarakan tapi tidak juga diindahkan. Apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Darori ini sebenarnya? Mohon maaf ya Kanjeng, saya harus sampaikan ini. Terbuka, kita kritis bukan hanya satu pihak, tapi semua belah pihak kita harus kritis. Mohon maaf, Ibu Menteri beberapa 2-3-4 bulan yang lalu saya telah memberikan juga bagaimana permasalahan izin yang dikeluarkan 64.000 hektare ada di Kepulauan Taliyabu, ada di Provinsi Maluku Utara, dan Alhamdulillah sebelum beroperasi perusahaan itu sudah banjir dan masuk lagi ke daerah-daerah permukiman rakyat. Tolong ini dievaluasi, Bu Menteri ya. Pak Sejen saya juga sudah sampaikan berulang kali. Masyarakat sudah menolak, tapi itu tetap terus berjalan. Sampai kapan ini harus terjadi? Ini harus benar-benar kita teliti, Pak. Ini harus kita teliti, Bu. Surat saya berulang kali, saya sampaikan masyarakat menolak. Alhamdulillah masyarakat lari karena perusahaan meminta polisi untuk kalau ada gerakan masyarakat harus ditembak di tempat. Dan saya akan melapor ini juga. Jangan seperti ini, Bu. Jangan seperti ini. Pak Sejen juga tempat saya berkomunikasi. Tolong ya, Anda sebagai orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Bu Menteri, tolong sampaikan bahwa izin yang dikeluarkan itu harus ada evaluasi. Walaupun sudah masuk dari apa yang kita lakukan ya. Gubernur melakukan rekomendasi di Kementerian KLHK. KLHK mengeluarkan izin. Betul kan seperti itu. Tapi tidak melihat dari dampak dan masyarakat di sana. Ini kan gawat ini ceritanya. Tolong. Dan saya juga, kalau soal sampah, soal izin tambang, Bu tolonglah. Sekarang kita harus melihat tambang memang menjadi pendapatan negara kita. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pembundukan amdal di daerah-daerah tersebut. Bagaimana pembuangan limbah. Bagaimana dengan penanganan limbahnya. Tolong juga diperhatikan. Ini menjadi atensi bagi kita semua. Saya heran. Ada lagi perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang hanya diberikan peringatan-peringatan. Tapi belum pernah melakukan sanksi. Pak Roy, saya mau sampaikan. Saya mau bertanya nih. Apa sih landasan dari KLHK khususnya untuk dikakumdu? Untuk memberikan efek jerah kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mau mewajibkan bayar untuk apa yang sudah dilakukan. Seperti kesalahan-kesalahan harus didendahkah? Harus diberikan sanksi yang luar biasa kah? Apa ini? Tadi sudah disinggung 19 triliun. Ada sampai 50 miliar. Ada 500. Menurut saya, kalau ini bisa dicapai KLHK, anggaran yang begitu sedikit KLHK ini dari negara nih. Hampir 6 triliun. Padahal luas wilayah yang harus diperhatikan sungguh besar. Tapi, Pak, PNBP-nya juga tidak bisa tercapai. Ini juga harus kita... Dasarnya apa? Saya ingin menanyakan, apakah di Gakumdu itu masih memakai Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan? Dan juga Undang-Undang 18 pencegahan dan pengerusakan hutan atau tidak, Pak? Kalau masih dipakai, kenapa barang ini tidak jalan nih? Yang draft-draft ini. Kenapa draft-draft yang Pak Roy sampaikan ini tidak bisa dieksekusi? Kalau memang basic dan aturannya ada di Undang-Undang 41 tahun 1999 dan Undang-Undang 18. Kenapa, Pak? Nanti dijawab. Enggak, ini benar ini. Saya juga heran. Di Gakum ini, saya pikir dasarnya pakai yang Undang-Undang 32 ya? Yang denda realisasi 5% kan? Bukan. Undang-Undang 32. Iya kan itu yang realisasinya, dendanya realisasi 5% gitu kan. Tidak ada batas waktu pembayaran. Bukan begitu, Pak. Kalau nggak salah sih seperti itu. Eh, kalau memang belum bisa dijawab, Pak Daruri benar nggak sih seperti itu? Karena saya bukan berpengalaman di Kehelaka, Pak. Bapak yang berpengalaman. Tolong Bapak jangan diam-diam aja loh. Nanti saya minta masyarakat Indonesia juga bisa salahkan Pak Daruri. Kalau memang Pak Daruri nggak bisa menjawab. Mohon maaf, Bu Menteri. Saya harus sampaikan seperti ini. Karena kami adalah sasaran tembak setiap turun di lapangan, Bu Menteri. Karena kami turun di lapangan, langsung dimaki-maki, Bu Menteri. Saya ini, dua minggu terakhir ini, dimaki-maki sama masyarakat saya, Bu Menteri. Jadi saya juga nggak mau dimaki-maki gratis atas kesalahan yang saya tidak lakukan. Tapi inilah namanya DPR. Dipilih, udah gitu dimarah-marahi, kita marahi, malah kita juga balik diserang juga. Tapi mohon maaf, Bu Menteri. Allah menitipkan pesan ini, jabatan ini ada di Bu Menteri untuk menjaga yang sudah dititipkan Allah kepada Republik Indonesia. Jangan sampai gara-gara kesalahan dan kepentingan orang-orang yang tertentu, Ibu Menteri disumpahin dan juga jajarannya oleh alam semesta. Saya udah nggak sanggup, Bu, menerima laporan banjir. Tadi Ibu sendiri sudah melaporkan bahwa Maluku Utara juga banjir. Memang tempat banjir, Bu. Dan Alhamdulillah setiap tahun jembatan putus. Alhamdulillah setiap tahun jalan-jalan putus karena banjir. Tapi apakah harus negara menanggung ini terus-menerus? Apakah masyarakat harus menanggung ini terus-menerus? Tolonglah melakukan regulasi dengan betul-betul memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah masing-masing, Bu. Saya tekankan, Bu, setiap kali rapat. Baik dari pertanian, baik juga dari KLHK, baik juga dengan KKP. Saya ingin menanyakan juga, Bu, kemarin Kementerian KKP menganggarkan begitu banyak anggaran untuk mangrove. Apakah ini tidak tumpang tindih dengan anggaran yang diberikan untuk KLHK? Ataukah kita membagi zona, mana yang menjadi tanggung jawab KLHK, mana yang tanggung jawabnya KKP, sehingga kita mengetahui program KLHK betul terjadi, program KKP betul terjadi. Mungkin itu juga bisa menjadi satu, apa namanya, pemicu bahwa mangrove itu betul-betul yang menangani misalkan KLHK. Kalau enggak, kita enggak tahu nih evaluasi anggarannya, yang mana yang dibuat KLHK, yang mana yang dibuat KKP nih. Karena semua ada nih, mangrove. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dalam pandemi ini. Dan Bu Menteri, saya mau sampaikan, kami punya panja itu ada di pelepasan kawasan hutan dan kelapa sawit. Dan kita sudah mendapatkan laporan tentang perkebunan yang ada di Papua. Itu salah satu perusahaannya adalah perusahaan dari luar negeri, kalau saya enggak salah, luas wilayahnya, sangat besar dan juga merusak hutan yang ada di Papua. Itu laporan dari masyarakat dan juga melalui pemerintah dari sana. Jadi tolong juga ini menjadi atensi dan, apa, atensi kita untuk bisa melihat bahwa hutan di sana juga menjadi lahan yang paling berharga buat masyarakat di Papua. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk masalah sampah. Kita ketahui persis, Bu, di semua tempat, semua provinsi, memang masalah sampah ini menjadi atensi kita bersama. Tapi selain itu, sampah di laut juga luar biasa, Bu. Ini menjadi semua laut pada saat banjir ini. Kemarin saya naik speed, Bu. Itu bukan lagi hanya sampah-sampah kayu yang dibawa oleh air, tapi memang sampah-sampah plastik. Di perairan itu sangat banyak sekali, sehingga kita yang harus berjalan dengan speed bisa sampai 1-2 jam, dengan sampah-sampah tersebut, Alhamdulillah sampai di daerah saya dengan 6 jam. Jadi memang ini juga harus menjadi perhatian khusus. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan, saya sebagai orang biasa pasti salah dan hilaf, kesempurnaan hanya Allah SWT. Wabilai taufiq walidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam.